Intro Beah Jukai Pekanbaru tengah melaksanakan pemusnahan berbagai barang milik negara Eks Penindakan Kepabayanan dan Jukai Berikut laporan selengkapnya Hari ini, Jumat 11 November 2021 dilaksanakan prosesi acara pemusnahan barang milik negara Eks Kepabayanan dan Jukai Yang dihadiri oleh beberapa instansi di bawah Kementerian Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait Ada pun barang yang dimusnahkan hari ini Barang milik negara Eks Hasil Penindakan Kepabayanan dan Jukai berupa rokok Sejumlah 15.028.204 batang Minuman mengandung etil alkohol sejumlah 1.314,88 liter Handphone berjumlah 1.824 pcs Tablet sejumlah 62 pcs Barang elektronik sejumlah 3.489 pcs Barang kiriman pos sejumlah 4.929 pcs dan 1.602 paket Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPP CTMPB Pekanbaru Bapak Prijo Andono Saya, Tami, Bia Tengke, Bagi Pak Bicen, Melangkili Pak Bapak Will, pertama-tama mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada APH tentunya Pertama dari Monicin Pak Jajaran Mori Karena kemarin dari yang ada di sini pak, sebagian rokok Dan ditanyakan itu adalah hasil kerjasama sinergi kita, kolaborasi kita di lapangan Terutama kemarin dari Pak Polsek Pangalang Kerinci pak, yang menyerapkan kepada kami Yang kedua dari Polsek Pangalang Kuras, itu juga menyerahkan kepada kami juga Menurut ketiga dari Kodim Kantor Pak Itu menyerahkan juga kepada BNJB Kita terima kasih atas dukungan APH Dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah DCBC Riau, Bapak Agus Yulianto Baik kemudian dalam hal di depan ya, pencegahan atau penindakan Maupun dalam prosesnya Ya, kalau kemudian ini menjadi proses hukum, pidana, ada tersantanya dan sebagainya Tentunya kita akan bekerjasama dengan teman-teman dari pijaksaan Terus kemudian, kalau kemudian secara administratif Karena dari kronologis daripada barang-barang ini Memang banyak barang-barang yang ditinggalkan atau diserahkan Atau kita ketemu di bis Ya, rokok itu biasanya didistribusikan Sekarang modusnya salah satunya dengan bis Kalau mau rokok-rokok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Sehingga kemudian memang tidak ada pemiliknya Sehingga kemudian kita proses secara administratif Kita tetapkan sebagai barang dikuasai negara Dan semputan kepada kantor wilayah di JKN Bapak Sudar Sono Tidak betul, tadi yang disumpahkan Pak Priyo, Pak Agus Bahwa ini salah satu bentuk pertanggung jawaban Kepada masyarakat Atas apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Dalam hal ini, BIAJK BIAJK, BIAJK, yang bekerjasama dengan Seluruh amat penggara hukum Dan seluruh stakeholder dan pengaku ketentingan Dan JKN juga terlibat di dalamnya Karena memang ini sudah diatur Dalam ketentuan yang ada Untuk dilakukan pengelolaannya Tapi sudah disampaikan bahwa itu semuanya Bahwa barang-barang ini mau dimusnahkan Karena sesuai ketentuan apa harus dimusnahkan Tapi ada juga barang yang Karena masih punya nilai manfaat Barang itu ditetapkan status Dari sejumlah barang milik negara yang dimusnahkan hari ini Terdapat potensi kerugian negara secara material Sebanyak 20.104.963.890 rupiah Barang milik negara tersebut dimusnahkan dengan cara Pemotongan melalui mesin pemotong Penuang ke tempat pembuangan Pembakaran hingga dilinggas Menggunakan alat berat Sejumlah barang milik negara Eks hasil penindakan kepala bayanan dan cukai Yang dimusnahkan hari ini Merupakan hasil dari berbagai kegiatan Pengawasan petugas bea dan cukai Pekan baru baik melalui kegiatan Pemeriksaan barang kiriman Penindakan hingga kegiatan operasi pasar Yang telah dilakukan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 Perlu diingat bahwa barang milik negara Memiliki berbagai pertimbangan atas tindak lanjutnya Seperti dilaksanakannya pemusnahan Hingga dihibahkan Berbagai pertimbangan seperti sifat barang Kondisi barang Hingga dampak atas peredaran dan konsumsi Juga menjadi dasar atas tindak lanjut Barang milik negara Demikian rangkaian acara pemusnahan hari ini Diharapkan dengan adanya acara hari ini Dapat meningkatkan sinergi Antara instansi dalam rangka menekan Upaya peredaran barang-barang ilegal Dan dampak atas konsumsinya Saya Aulia Kusumaning Tias Bia Cukai Pekanbaru mengabarkan Bia Cukai Pekanbaru mengabarkan Bia Cukai Pekanbaru mengabarkan Bia Cukai Pekanbaru mengabarkan